Mitsubishi telah berhasil merajai gelaran Gias 2017 kemarin dengan low MPV terbarunya, Xpander, yang meraih jumlah SPK terbanyak jauh melampaui para rival selama gelaran tersebut berlangsung. Mitsubishi Xpander yang untuk pertama kalinya di dunia diluncurkan di Indonesia merupakan salah satu bukti betapa pentingnya pasar otomotif tanah air bagi Mitsubishi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Guillaume Cartier, selaku Corporate Vice President General Manager Global Marketing and Sales Division Mitsubishi Motor Corporation di Tokyo Motor Show 2017, sebagaimana dilansir dari liputan 6.com yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar potensial bagi mereka. Hal inilah yang membuat Mitsubishi berencana akan membangun lembaga Research and Development Center di Indonesia, sehingga nanti akan dapat dilakukan transfer ilmu dengan Research and Development yang ada di Indonesia. Dengan adanya lembaga Research and Development Center, diharapkan nantinya tenaga-tenaga ahli lokal lah yang akan bekerja di Research and Development Mitsubishi di Indonesia, sehingga bisa didapat hasil produk mobil yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Hal senada juga diungkapkan oleh CEO Mitsubishi Motor Corporation atau MMC, Osamu Masuko, yang mengharapkan para inginer Indonesia bisa menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan kompetitif. Demikianlah mengenai kabar rencana Mitsubishi Motor di Indonesia menyusul keberhasilan mereka dengan expander dan potensi pasar otomotif di tanah air bagi Mitsubishi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk berita terbaru lainnya. Sekian, Hari Wibowo Channel. Terima kasih sudah menonton.